Belum berakhirnya pandemi COVID-19 dan belum siapnya Kota Waringin Timur sebagai tuan rumah, membuat pelaksanaan pekan olahraga provinsi, Porprov Kalimantan Tengah tahun 2022, disampit, ditunda. Selaku tuan rumah, beberapa waktu yang lalu Bupati Kota Waringin Timur Halikinor sudah menyurati Gubernur Kalimantan Tengah dan meminta penundaan sampai tahun 2023. Menyikapi surat tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyetujui penundaan. Selain itu, menurut Halikinor, jika diselenggarakan di tahun 2023, tuan rumah dapat melakukan persiapan dengan maksimal, terutama terkait fasilitas olahraga. Saat ini masih ada beberapa sarana olahraga yang perlu dilakukan perbaikan, bahkan beberapa diantaranya masih belum ada atau masih dalam proses pembangunan. Sehingga persiapan kita sebagai tuan rumah penyelenggara Porprov akan bisa lebih matang. Salah satu contoh, beberapa penyu yang ada yang nanti akan kita benahi, bahkan yang belum ada akan kita buat ada, supaya semua cabar olahraga di Porprov bisa dilaksanakan. Kita ingin sukses menyerangkan sebagai tuan rumah, sukses juga kita, target kita menjadi luar umum Porprov 2023 yang berdatang. Dengan lengkapnya fasilitas olahraga, diharapkan penyelenggaraan Porprov 2023 terlaksana dengan sukses dan tuan rumah mampu menjadi juara umum. Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan dari Kota Sampit. Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan dari Kota Sampit. Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan dari Kota Sampit. Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan dari Kota Sampit.